Pemirsa harga sejumlah beras kian merangkak naik belakangan ini. Kenaikan ini pun membuat sebagian masyarakat lebih memilih beras medium SPHP milik Bulog yang harganya dinilai masih terjangkau dibandingkan dengan harga beras merek lainnya. Sejak awal bulan September lalu, harga beras medium SPHP milik Bulog turut naik, di mana sebelumnya harga beras medium SPHP dijual di harga Rp48.000 per karung ukuran 5 kg. Namun saat ini justru turut naik di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Meski demikian, minat masyarakat untuk membeli beras medium SPHP milik Bulog dinilai cukup tinggi, karena beras medium SPHP menjadi solusi di tengah harga beras kian melonjak naik. Salah satu warga Kuala Tungkal, Arsyad mengatakan, biasanya ia membeli beras premium jenis udang ketak dan jenis kayu manis. Namun semenjak harga kedua jenis beras tersebut kian merangkak naik. Ia terpaksa membeli beras medium SPHP Bulog sebab perbandingan harganya dinilai cukup lumayan banyak. Untuk sekarang ini, kurasa beras ini terbatulah. Kemurahannya harganya. Yang lain lebih mahal gitu kan. Alhamdulillah lah. Kalau kita selain beli beras ini, biasanya beras-beras merek lain itu kayak udang ketak, kayu manis itu yang premium itu berapa kalau sekarang di pasaran? Sampai 7 limuan harganya, Pak. Sekitar gitu lah, 75 ribuan. 7 limuan, ya. Kalau ini berapa kadang kita beli? 5-6. 5-6, ya. Kemarin sempat berapa beli? 4-8an? 4-8 dulu, iya. Tapi kalau naik 5-6 ini tetap kita belilah, ya? Pastilah. Sementara itu, salah satu pedagang di pasar tradisional Parit 1, kota Kuala Tungkal, Irul mengatakan, Meski saat ini harga beras medium SPHP naik, namun animo masyarakat yang membeli beras di toko miliknya cukup tinggi, sebab dalam satu hari, ia mampu menjual beras medium SPHP sebanyak 50 hingga 200 karung. Dikarenakan animo masyarakat cukup tinggi terhadap beras medium SPHP Bulog, maka sejak itu pula, ia tak berani menstok beras merek jenis lain selain beras medium SPHP Bulog, karena beras merek lain sepi pembeli. Penjualan masih normal seperti biasa. Kami biasa sehari menghabiskan sekitar 200 karung, kemarin sekarang masih tetap 200 karung per hari. Berarti kemarin ini argonya berapa, sebelum naik? Kemarin sebelum naik cuma 48 ribu, karena sekarang ada kenaikan, jadi sekarang 56 ribu.